Oke guys kembali lagi bersama saya Adi Tutorial Nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara menghubungi customer service Shopee terbaru 2024 Nah untuk kalian yang belum tau caranya bisa ikuti tutorial ini sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini pastikan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa pelan untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke lanjut ke tutorialnya Nah dulu itu ketika kita mau cat dengan customer Shopee itu sangat mudah ya Tapi untuk baru-baru ini untuk cat dengan customer service Shopee itu agak berdikit guys Oke disini caranya kalian masuk dulu ke aplikasi Shopee nya Oke nah disini kalian klik aja menu akun kalian atau profil yang ada di pojok kanan bawah ini Setelah itu disini kalian gulir aja ke bagian bawah Nah disini kalian pilih di bagian yang bawah sendiri Yaitu cat prioritas platinum Kalian klik Nah dulu itu kan ketika kita mau cat langsung dengan customer service itu menunya ada di bagian bawah Nah disini agak berbeda guys Nah ketika kita baru masuk disini kita hanya cat dengan ini ya apa namanya Pokoknya belum bisa cat dengan customer service nya langsung Oke disini untuk caranya itu kalian bisa ketikan aja yang namanya cat CSOP Misalnya kita cat seperti ini dulu ya Oke lalu kita coba kirimkan Nah selanjutnya disini maka akan ada yang namanya cat dengan CSOP Nah ini bisa kalian klik aja langsung Nah disini kalian bisa pilih kalian itu sebagai pembeli atau penjual Misalnya sebagai pembeli seperti ini Nah disini kalian bisa klik aja keluhan yang kalian ingin sampaikan Nah disini ada tertera banyak ya Nah jika kalian keluhannya itu gak ada di bagian sini Kalian bisa pilih aja sembarang Misalnya saya pilih di bagian yang SopiPay seperti ini Oke disini saya sedang menghubungi customer service Sopinya Nah disini kita udah mendapatkan nomor antrian yaitu 10 ya Nah disini tinggal kita nunggu aja ya Nomor antriannya ini Sesuai dengan nomor antrian kita Nanti kalian bisa langsung cat dengan customer Sopinya guys Oke mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Selamat menikmati